Kalau kita melihat diplomasi atau politik luar negeri, maka disitu akan ada dua cabar. Yang pasti bahwa prinsip politik luar negeri kita, kalau teman-teman atau anak-anak bertanya, kita masih terus mengadopsi politik luar negeri yang BIMPAS aktif. Bebas artinya apa? Bebas artinya kita bebas memperjuangkan kepentingan nasional kita. Kita tidak bergidap pada kepentingan orang lain, sehingga kita memiliki satu space yang cukup untuk terus memperjuangkan kepentingan nasional kita. Kata aktif adalah aktif di dalam berkontribusi bagi penciptaan, perdamaian, stabilitas, dan juga kesejahteraan dunia. Dan kita kelihatan sekali, bebas aktif kita baik untuk memperjuangkan kepentingan nasional maupun untuk berkontribusi bagi dunia. Untuk kepentingan nasional, tiga hal yang menonjol. Pertama adalah mengenai masalah perlindungan terhadap NKM di kita. Yang kedua, mengenai masalah diplomasi perlindungan, perlindungan BNI kita cukup kelihatan sekali di dalam pelaksanaan diplomasi kita. Dan juga diplomasi ekonomi untuk membantu pembangunan ekonomi dan memperjuangkan kepentingan ekonomi Indonesia. Saat ini tidak mudah untuk menafigasi yang namanya politik luar negeri. Diplomasi tidak mudah. Karena apa? Karena dunia di mana kita hidup penuh dengan ketidakpastian. Banyak sekali ketidakpastian dan hal-hal baru. Mungkin pada saat belajar teori dengan apa yang dihadapi, ini pihaknya sudah cukup banyak. Apalagi untuk orang seperti saya yang belajar hubungan internasional dengan teori yang ada. Itu semua teori sudah banyak yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada sekarang. Misalnya mengenai masalah multilateralis. Kenapa multilateralisme itu penting sekali? Karena sebelum kita sampai kepada norms yang kita sepakati secara bersama, itu pasti akan ada proses diakusiasi yang cukup banyak. Take and give-nya. Semua kepentingan negara didengarkan. Nah, pada saat sudah terbentuk suatu norm atau suatu aturan, maka tentunya aturan itu diharapkan akan dapat memenuhi kepentingan banyak pihak atau semua. Jadi ada yang dinamakan seperti equal footing. Sama. Dan kenapa penting? Karena juga pada saat yang sama kita dapat memprevent, to prevent the mighty takes all game. Jadi untuk mencegah adanya game bahwa yang kuat bisa mengambil semuanya. Kalau multilateralisme koleks, maka pasti terdapat kecetungan yang kuat, pasti maunya penat. Oleh karena itu, kekhawatiran negara-banyak negara di dunia akan semakin menikisnya multilateralisme. Pada minggu yang lalu, tadi saya sudah sebutkan, beberapa negara anggota Dewan Keamanan termasuk Indonesia. Jadi bersama dengan Perancis, Jerman, Indonesia, Afrika Selatan, dan mengundang beberapa negara lainnya seperti Korea Selatan, Jepang, Norwegia, Australia, dan beberapa negara lain. Kita mencoba untuk, dengan membentuk apa yang dinamakan Alliance for Multilateralism. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!